Kemenkes menyebut ada 2.000 rumah sakit yang telah siap dengan pelaksanaan kelas rawat inap standar atau KRIS. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biru Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pada selasa 14 Mei 2024. Menurut Nadia, sistem ini akan diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia. Mulai dari RS Pemerintah, RSUD, RS Swasta, RS BUMN, RS Polri, dan RSTNI. Meski begitu, sebelum menerapkan sistem ini, rumah sakit harus memenuhi sejumlah kriteria fasilitas ruang perawatan. Berikut 12 kriteria fasilitas KRIS BPJS Kesehatan. Menurut Nadia, saat ini masih ada 300 rumah sakit yang belum memenuhi 12 kriteria tersebut. Padahal, Kemenkes menargetkan 2.358 rumah sakit akan mengimplementasikan KRIS BPJS Kesehatan. Program ini paling lambat akan diterapkan pada 30 Juni 2025. Namun bagi rumah sakit yang telah memenuhi 12 kriteria tersebut, maka bisa menerapkan sistem KRIS lebih cepat. Sebelumnya, program ini diperuntukkan bagi kelas BPJS Kesehatan 1, 2, dan 3. KRIS BPJS Kesehatan merupakan standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima peserta jaminan kesehatan nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!